Innalilahi, nasib aktor tampan akan segera dihukum mati akibat perbuatannya. Seniman atau artis adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni seperti lukisan patung, seni perang, seni tari, sastra, film, dan musik. Nama artis sangatlah berpengaruh di jagad media, sehingga apapun dan dimanapun dia berada bahkan kekayaan dan aktivitasnya begitu disorot. Seperti aktor tampan ini, kabarnya lama tak terdengar menekam di penjara, sudah beberapa tahun kabarnya kini akan dihukum mati alias dieksekusi. Lantas siapakah aktor tampan ini? Kasus apa yang sedang disandangnya? Mengapa separa itu hukumannya? Dan benarkah akan dieksekusi dalam waktu dekat ini? Jangan kemana-mana tetap stay di channel ini. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi selop telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini, jika sudah mari kita bahas. Aktor tampan terancam hukuman mati, sejumlah artis siap belah dan jadi saksi di pengadilan. Dikuti tribunews.com, kasus nerkoba yang menjerat aktor tampan ini masih disidangkan di pengadilan. Aktor tampan satu ini tersangkut narkoba dan ditangkap polisi pada Jumat 21 Desember 2018 silam. Dirinya diciduk polisi di lobby apartemen Kondominium, Kintaman, Jakarta. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan tiga barang bukti dari kediamannya yakni satu plastik klip besar yang berisi narkotika jenis kokain hidroklorin dengan berat bruto 92,04 gram dikutip dari Surya Malang. Satu buah botol kaca yang saat itu digunakan Steve untuk menyimpan narkotika tersebut dan satu buah alat hisap untuk narkotika jenis kokain bernama bullet. Sida lanjutan kasus penyelanggunaan narkotika yang menjerat aktor Steve Emanuel akan digelar pada Kamis 23 Mei. Saat sida nanti pihak Steve Emanuel akan menghadiri saksi guna meringankan tuntutan. Saksi yang akan membela Steve Emanuel ialah Andi Soraya serta aktor Indra Brutman. Pihak Steve Emanuel menghadirkan dua pekerja seni itu untuk menunjukkan kebenaran kliennya bukan pengedar narkoba melainkan pengguna. Saya sudah berdiskusi pertama adalah Andi Soraya karena Andi Soraya mengenal karakter Steve. Bagaimanapun Andi Soraya lama hidup dengan Steve jadi tahu karakter Steve. Kata Firman Chandra kuasa hukum Steve Emanuel saat ditemui tim grid.id di pengadilan negeri Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2019. Kedua kemungkinan ada namanya Indra Brutman. Kalau Indra punya waktu juga imbunya kuasa hukum Steve Emanuel Firman Chandra menambahkan bahwa tidak hanya Andi Soraya dan Indra Brutman yang akan hadir di persidangan. Pihaknya juga akan mendatangkan saksi ahli yakni seorang dokter yang sudah memeriksa Steve Emanuel sebelum sidang. Jadi minggu depan dari kita cukup dokter Andi Soraya Indra Brutman jadi kita dapatkan karena memang menjelang libur lebaran sambunya. Akter tampan ini disangkakan melanggar pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sang adik Krenina Sani kerap menjenguk keadaan Steve Emanuel di penjara. Steve Emanuel sempat jatuh sakit hingga dirawat karena keadaan penjara yang menurutnya jauh dari kata bersih. Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela. Sampai jumpa lagi.